Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk mp3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli'ana sayyidina muhammad wa'ala disayidina muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya masih kelas 9. Silahkan. Silahkan Ahri untuk bisa bertanya langsung kepada Buya. Di mana? Kelas 9 di mana dia? Dan dari Ngawi, Jawa Timur. Silahkan Ahri bisa langsung bertanya kepada Buya. Kemarin hari Sabtu berapa minggu yang lalu, kalau enggak salah, teman saya bawa taring babi dipakai kalung. Dan teman saya berkeringat, taring babinya sengaja ditempelkan di tangan saya. Apakah saya harus mensucikan 7 kali basuhan Buya? Dan bagaimana cara saya menyikapi teman saya Buya? Apakah saya biarkan atau saya marahi atau kalau menghindar? Teman saya nyamarnya, teman saya mengejar saya. Karena teman saya sering jeragi saya atau bahasa Indonesia kurang lebihnya membuli. Tapi kadang-kadang cuma guyon atau lelucon saja. Tapi kadang-kadang juga bikin jengkel. Saya sebenarnya berani sama teman saya. Tapi saya juga ingin selalu bersabar. Tapi kadang-kadang saya juga pernah memarahinya. Tapi kadang-kadang teman saya masih mengulangi lagi. Dan ada rasa untuk bertarung biar kapok. Tapi saya berusaha bersabar. Mohon halusinya Buya. Dan di saat saya ingin memukul atau mengajaknya bertarung. Orang yang menjahati saya. Kadang juga ingat kalau nyamarnya amal kebaikan saya dikasihkan ke orang tersebut. Mohon maaf Buya ini ada bahasa jawanya. Dan mohon maaf lagi Buya kalau omongan saya ada kelebihan atau kekurangannya. Saya minta maaf. Masya Allah. Subhanallah anak sekolah kelas sembilan. Tapi rindu untuk bertanya. Ikut pengajian. Anda istimewa. Anda luar biasa. Insya Allah. Untuk teman Anda. Tidak perlu Anda pukul. Tidak perlu Anda membalas pukulannya. Agar tapi justru Anda lebih bijak sampai dia terpesona. Kalau perlu besok dia sudah ikut pengajian. Seperti Anda mengikuti pengajian. Jadi jangan Anda bikin. Kesel dia. Jangan bikin marah. Sabar Anda akan mengangkat rajat Anda. Ya. Jangan. Jangan bikin marah dia. Kalaupun dia. Apalagi dia mau dekat. Kalau mau dekat berarti kan peluang besar untuk kita memberikan pesan-pesan kemuliaan kepadanya. Ada pun masalah kisah taring babi. Taring babi adalah najis. Najis babi. Najis babi itu najis semuanya. Jadi kalau taring babi itu kering. Kok nempel di badan Anda yang kering. Maka najis tidak pindah ke badan Anda. Ibaratnya Anda serahkan kepada saya taring babi. Saya pegang tulang babi. Saya pegang tulangnya kering. Tangan saya kering. Tidak akan pindah. Cuma tiba-tiba kalau Anda berkeringan. Lalu basah. Baik. Kalau memang basah. Maka najis pindah ke badan Anda. Darah mensucikannya betul. Di dalam mata imam syafi'i saja. Dikatakan bahwasannya. Kalau anjing saja. Anjing saja. Yang dagingnya tidak disepakati. Keharamannya. Kemudian harus dibasuh tujuh kali. Najisnya. Maka babi lebih berhak untuk dibasuh tujuh kali. Sehingga di dalam mata kita imam syafi'i. Yang tersentuh dengan babi. Harus dibasuh tujuh kali. Salah satunya dicampur debu. Baik. Akan tapi mungkin karena kita sering bergaul dengan mereka. Atau mungkin pernah pertanyaan ini juga. Datang di saudara kita yang kerja di luar negeri sana. Karena tiba-tiba nyentuh babi dan sebagainya. Atau piring-piring harus jadi ini. Maka. Sebagian. Oleh selain dari mata imam syafi'i. Mengatakan. Babi memang haram dimakan. Tapi cara mensucikannya. Sama dengan najis-najis. Yang lainnya. Tidak harus pakai tujuh kali. Kisah tujuh kali babi adalah di dalam matahab kita imam syafi'i. Cuman selagi anda bisa membasuh tujuh kali. Tinggal di keran aja. Diniatkan dikosok di keran. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Lima. Lama. Tujuh. Tujuh. Dan enam. Satunya debu. Selesai. Satunya debu. Masuknya air. Ditambah sedikit debu. Ditambah sedikit debu. Selesai. Setelah itu anda sabar. Anda besok kesentuh taring babi lagi. Maka besok ya dicuci lagi. Tidak ada masalah. Kan setiap hari kita juga nyuci tangan. Artinya gak benar-benar dengan najisnya sisang lainnya. Jadi sebetulnya pembidaan dalam matahab kita imam syafi'i. Tentang ada najis mukhafafah. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh. Itu hanya di dalam pembahasan cara mensucikannya. Ada pun hukumnya sama. Najis mukhafafah. Kena baju waktu sholat kita. Enggak sah sholat kita. Najis mukhafafah. Ya sama-sama tidak sah. Bukan berarti gara-gara najis mukhafafah lebih tidak sah. Enggak ada. Sama-sama tidak sah. Enggak ada lebih tidak sah. Enggak ada lebih. Sama hukumnya. Cuman itu pembahasan dipilah-pilah oleh matahab kita imam syafi'i. Untuk memudahkan. Untuk di dalam urusan mensucikannya. Baik. Ada yang sabar. Dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan insyaAllah menjadi anak yang soleh. Dan banggakan Nabi. InsyaAllah. Allahuakbar. Ibu sawabam. Sahabat Al-Wajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi